Berkenaan dengan pertanyaan masalah malaikat dan yang lain-lain Kepada Bapak Jai Zen, saya bersilakan Pertanyaan mengenai ahli Jibril Yang malaikat bukan malaikat Jibril saja La ya'lamu adaduhum illallah Hitungan malaikat tidak ada yang tahu Hitungannya, bilangannya, yang tahu adalah Allah Tapi as-sunni As-sunni Yang sunni itu Pegangan sunni adalah Quran Dan hadis Rasul Muhammad Meturut Waktu dulu saya ngaji sama kekhozin Namanya kitabnya Dako ikul akbar Di dalam Dako ikul akbar Setiap malam Jumat Jumat kalau orang Jawa Ada kliwon, manis, paing, pon, wage Tapi Rasulullah tidak ada paing Tidak ada wage Al-Jum'ah Sayyidul Ayyam Jumat adalah hari yang paling utama atau mulia Makanya yang namanya hari itu adanya 6 Bukan 7 Pertama Ahadun 1 Isnainun Senen Loro Salasun Sulasa Telu Arba'a Ruba'a Papak Kemis Homsun 5 Septu Sitatun 6 Maka Jum'ah Perkumpulan hari yang 6 Sama dengan hari yang 6 Jumat tersebut Dengan kemuliaan Khijul Fukoro Wa'idul Masakin Meturut Dako ikul akbar Bahwa setiap Jumat Malaikat terutama Malaikat Jibril Mekail, Isrofil, dan Israel Setiap Sunni Wajib mengetahui Malaikat yang 10 Dari Jibril sampai Ridwan Kebanyakan orang gemulung tonggo beli ngaji Tengaji akhirnya Kewajibannya tersisi Maka Abba Umar Sayyidi Syekhun Al-Mukram Supaya jangan meninggalkan kewajiban Setiap waktu diberi Jibril Mekail, Isrofil, dan Israel Kenapa dibawa Malaikat dengan Menapi Silahkan Lihat dalam kitab Ad-Darodir Yang paling populer Setiap Pesantren Dikatakan kitab Mi'raj Rasulullah Mi'raj Pertama dengan Bertemu dengan Nabi Allah Adam Makanya Setiap subuh Pertama Rasulullah Salat Maka diletakkan Nabi Allah Adam Al-Alihisselam Karena dalil As-Solatu Mi'raj Al-Mukminin Seperti Rasulullah Mi'raj Langit pertama Dan seterusnya Maka Seperti kita Mi'rajnya Rasul Baginda Nabi Muhammad Salallahu Al-Alihisselam Kenapa Malaikat Jibril Ditundani subuh Karena Yang membawa Dari rumahnya Rasulullah Isro Mi'raj Itu Yang membawa Malaikat Jibril Dan Malaikat Mika'il Secara singkat Setiap Malam Jumat Malaikat itu Disuruh Oleh Allah Untuk Mandi Seluluk Jarewong Jawa Namanya Bengawan Ma'ul Hayat Direkam Direkam Bahkan ditulis Masangara Direkam Ini Udah Data Setelah Malaikat Ibniku Malaikat itu Punya Sewiwi Di dalam Al-Quran Malaikat Malaikat itu Punya Jang-jang Sewiwi Ada yang Dua Tiga Dan Seterusnya Dan Malaikat tersebut Setiap Malam Jumat Disuruh Seluluk Setelah Seluluk Langsung Keluar Dari Ma'ul Hayat Lalu Jang-jangnya Kepret Kepret Setiap Tetesan Dari tetesan Malaikat Tersebut Dijadikan Malaikat Disitulah Namanya Ali Jibril Begitu Juga Waktu Rasulullah Mau Menikahkan Siti A'isati Fatimah Zahra Diiring Oleh Malaikat Empat Jibril Mekil Dan Setiap Malaikat Membawa Ali Keluarganya Sepuluh Ribu Berarti Empat Kali Sepuluh Berarti Empat Puluh Ribu Empat Malaikat Yang Membawa Mas Kawin Dari Allah Subhanahu Wata'ala Yang Diletakkan Oleh Kamar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Jadi Aja Sampai Karena Malaikat Itu Beli Lanang Beli Wadon Tuhan C Kapal Kapal Pesawat Punya Jang-jang Lanang Tawadon Nari Pesawat Pesawat Lanang Tawadon Jadi Ali Jibril Orli Alhad Memang Malaikat Jirib Duduk Keluarga Bukan Berarti Punya Istri Contoh Gedang Cak Jama Sunda Ngarana Cawu Cawu Bannya Cawu Ari Cawu Teng Anak Beli Cawu Anak Tapi Anak Anak Beli Tebu Tebu Jari Wong Keine Tebuku Tiwu Tiwu Nganak Ente Tiwu Punya Istri Ente Apa Malaikat Faham Faham Faham